Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan mengulas mengenai moto adat di pangku Saread di Jonjong Mungkin banyak yang asing dengan kato-kato ini Padahal inilah pakem yang dipakai sebagai pemersatu kebudayaan Kito Plembang Kato-kato ini menjadi landasan dan pegangan Kito sejak masa Kesultanan Plembang Darussalam Dan bahkan mungkin lebih awal lagi Intro Adat di pangku Saread di Jonjong punya makna yang luar biasa Dan sudah seharusnya Kito Wong Palembang paham maknanya Dan menjadi identitas Kito sebagai Wong Palembang Sebelum kita lanjut pesan sponsor dulu ya Mangce Bicek Untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu channel Mang Dayat Untuk yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar dan dikabulkan segala hajat Wong Palembang ada di pangku Saread di Jonjong Bahasan kita kali ini akan dipandu oleh Kakanda Kemas Ari Panji Dengan narasumber Kakanda Febri Alintani Pak yuk Mangce Bicek kita ulas ya Jaturi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kak? Alhamdulillah Pak Jadi kita lalang mau tidak ngobrol-ngobrol Kak Iya Suasana Lebaran ini Suasana Lebaran Minal Iddin Minal Iddin dulu Bersama Mang Dayat nih Sama Mang Dayat ini Sama para penontonnya ini Mohon maaf lahir batin ya Mohon maaf lahir batin Untuk kali ini Pengen nak nanya tentang Apa moto kita ini Ada di pangku Sari Adi Junjung Nah ini Kan Sudah beberapa kali kita Gaungkan Kita piralkan Kita ceritakan dengan masyarakat Dengan uang Tapi kan banyak yang nanya Mungkin dalam kesempatan ini Dalam rangka memang Halal lebih halal Kak Pebli Baca Baca jelas ke Pertama Kita ini kan seolah-olah Dakati moto Dakati semboyan Hmm Yang Mencerminkan karakteristik Flembang Iya Iya Jadika Pertama-tama Kalau kita ngenalkan Bahwa ada moto kita Ada di pangku Sari Adi Junjung Apa jawab Oh itu padang Langsung ke sana Oh iya langsung padang Padang beda ya Lain nih Hehehe Adat bersani Sara Sara bersani kita pula Itu padang Ya Mirip-mirip Saking Wong itu Tidak tahu Tidak kenal Dengan ada di pangku Sari Adi Junjung Padahal Moto itu Sesuai dengan karakteristik Flembang Hmm Dan bukan baru Kita muncul ke Itu sudah ditulis Oleh penulis-penulis Dulu Jadi budaya-budaya itu Sudah menulis Tentang Iya Apa Sondok Pyogo itu Sondok Pyogo itu Tartok Ramo Tartok Ramo Tartok Ramo Pedoman Pedoman Tartok Ramo Adat di pangku Sari Adi Junjung Mencerminkan karakteristik Flembang Sejak dari Masa Kesultanan Oh Jadi sudah ada Sejak zaman Kesultanan Iya Diduga sudah ada Sejak Masa Hakim Asking Iya Waktu awal berdiri Awal berdiri Awal berdiri itu Jadi motopito itu Nah ini menjadi dasar nilai kita Untuk pelaksanaan kesanaan negeri Palembang baru salam benar 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 jadi Palembang ini selain berazaskan Islam sebagai syariatnya sebagai hukum ya tapi juga menghargai adat yang selaras dengan syariat Islam kan itu maksudnya jadi karena sebelum Islam masuk kita sudah ada disini kepercayaan-kepercayaan macam itu kan di daerah-daerah Uluan Batang Hari Sembilan itu sudah ada kepercayaan-kepercayaan kemudian baru kemudian ini sekitar abad-abad 13 itu mulai masuk sedikit-sedikit ya Islam juga malah kabarnya dari Sriwijaya sudah ada kontak benar benar dengan pedagang Islam dan kemudian dengan Halifah Bani Umayyah dan sebagainya sudah ada kontak itu artinya sudah ada praktik keislaman di wilayah Sriwijaya terutama di Palembang ini nah kemudian pelan-pelan masuk dan resmi setelah Kerajaan Palembang ya kan jadi Ario Damar kesini malah mengubah mengubah agama kawin dengan keturunan demang lebar daun dan dia menjadi Islam gitu ya ada yang ngomong kan separuh ngomong kawin politik juga beragama politik kan tapi terlepas dari itu bahwa memang sudah masib artinya sudah masib Islam sudah uang-uang kita disini masyarakatnya sudah mengandung agama Islam abad-abad 14 ya abad 15 ya nah kemudian masuk ke masa Kigideng Suro itu ya Kigideng Suro keturunan Raden Patah juga kan artinya dari demang ke sini jelas Islam tetapi kemudian ditegaskan dijelas tegaskan pada Kimas Indi kita sampai disitu jadi kan Kimas Indi ini kan 1666 artinya abad ke-17 kalau lah kita pakai hipotesis bahwa ada di pangkus ada dijunjungnya aduh sejak zaman Kesultanan berarti sejak Kimas Indi Sultan Abdul Rahman terus arti adat di pangku syariat dijunjung itu mana gak? biar penonton ini paham artinya tetap memperhatikan adat jadi memang adat di pangku tetapi dijunjung ditinggikanlah syariat syariat itu agama agama syariat-agama Islam ya syariat Islam jadi yang substantif yang diadat itu tidak semangat dihapus oh gitu tapi diselaraskan dengan agama dengan syariat dan ini tentu selaras juga dengan apa perkembangan agama di Jawa misalnya kan disini itu karakternya kan sama kalau dirunut secara ideologis itu kan ke sunang giri jadi karena itu menghargai adat-adat yang berkembang di apa namanya di Huluan Palembang negeri Palembang dan malah di masa Ratu Senuhun misalnya mengkompilasi hukum hukum adat yang tersebar di beberapa daerah huluan dan kemudian menjadi undang-undang simbur cahaya itu kan adat itu kalau kita cari disitu tidak ada artinya kalau Ratu Senuhun kan di Pucuk Sultan Abdul Rahman ya tapi dia belum belum diseburkan adat di pangkus adat masih masih cahaya jadi undang-undang simbur secara substansi punya kesamaan nilai dengan Islam tapi kata-kata Islam disitu ayat-ayat kan kati disitu tidak kati kan nah karena itu artinya menghargai adat istiadat yang berkembang yang secara substansi kebenarannya sama dengan kebenaran yang disampaikan oleh Islam sama itu jadi artinya memang kita memangku adat itu memang kita pangkuhnya itu berarti dibawa di kita dibawa iya tapi landasan hukumnya secara agama Sariad Islam yang memayunginya itu ya iya 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 tidak harus menyebutkan bahwa Islam Islam tetapi kebaikan-kebaikan yang sama yaudah langsung di dipayungi disitu langsung apa dilaksanakan itu kira-kira ada tapi ngapa tidak dipakai kayaknya di jadi di slogan pemerintah kota pelembang atau di provinsi mau mana gitu ya ada mungkin ada analisis kakak lah mungkin ya persoalan gitu jadi mungkin ada perkiraan kakak lah seperti itu sejak Sultan Mabadarinduo diasingkan ke Ternati kita dikuasai oleh Belando secara de juri de facto de juri gitu kemudian selama itu kan ada orang selang berapa 18 21 18 23 resmi de juri kan 1945 jadi 100 tahun lebih itu ya itu rusak rataan kita ya rusak 19 18 ya 18 kalau Belando bukan 1918 ditemukan perasaan kedukan bukit itu nah artikel Codes itu mengatakan bahwa pelembang ini adalah pusat Sriwijaya wah itu euforia gitu nah beberapa puluh tahun kemudian kita merdeka kemudian Jepang misalnya memantapkan identitas Sriwijaya dengan tarik ending Sriwijaya misalnya gitu oh iya 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 kemudian setelah merdeka dimantapkan lagi dengan PT Pupuk Sriwijaya dan sebagainya pakai nama Sriwijaya pakai nama Sriwijaya dan itu tampaknya memang lebih membanggakan waktu itu bahwa kita adalah pusat dari kerajaan yang besar besar nasional nasional menjadi inspirasi nasional jadi sedikit ketinggalan ketutup lah eh yang iya jadi mungkin tidak terpikir ya jadi membesarkan identitas Sriwijaya bukan berarti kita tidak setuju dengan itu iya 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 itu tetap harus dibesarkan tetapi yang ini juga udah ya tetapi ini yang lebih melekat sebenarnya nilai yang lebih melekat pada masyarakat Palembang itu adalah nilai kesultanan sebenarnya setelah Sriwijaya runtuh tentunya nah kalau kita balik ke Sriwijaya ini kan terlalu umum terlalu global jadi apa moto dari Sriwijaya juga kita paham Tari Gending Sriwijaya itu cuma mengenang kebesaran juga Sriwijaya iya 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 nah yang lebih dekat ini lama-lama makin mengabur sehingga misalnya moto Palembang itu menjadi Palembang Jaya Palembang Jaya iya 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 karena kerekaian juga dengan Sriwijaya nah jadi ada pendapat salah satu Budayawan Nasional juga WHO yang dia menafikan Sriwijaya Mbak Be Mbak Be Mbak Bedwan Saidi tapi aku suju yang ini bahwa identitas kesultanan Palingang Muhammadur salam ketutup oleh identitas Sriwijaya yang kalau Mba B berpendapat Bahwa Sriwijaya Так iya mungkin untuk mendukung itu tetapi bahwa identitas sendiri jaya menutup identitas keseluruhan pelembang antara salam, itu betul memang kalau kita juga misalnya ada di pangkusan ujung, dalam kehidupan masyarakat pelembang sehari-hari ini, betinonya dikenal dengan alap dan copan nah, itu ada di lagu di Melati Karangan misalnya kan, jadi kemudian kalau misalnya membedakan lanang betino yang gadis dengan yang tua, dengan cara bawa pakaian nah, itu kan sebenarnya memang aplikasi atau penerapan dari adat di pangkusan ujung, artinya dari pakaian itu kan jelasin, nah iya makanya itu tadi Kak, jadi adat memang dilakukan di pangkus tapi tetap payungnya tetap hukum Islam, iya, tetap menutup aura tetapi pakaian-pakaian adat terus ngomong, tidak serta merta pakaian-pakaian dari Arabsan terus memang ngomongnya bagus-bagus lembut, itu memang terkait dengan adat, benar, nilai-nilai itulah jadi dasar nilai kehidupan masyarakat tapi kata uang pelembang ini kasar, berarti terbantakan gak? kalau ini uang disini kan? uang ini kan ada duo kalau ada yang kasar, ada yang tidak di pasar kasar-kasar iya, iya, iya kadang memang harus keras di pasar tapi sebenarnya dalam tatanan hidup masyarakat pelembang itu ngomongnya lembut-lembut gitu ya apa lagi yang disebut itu? kita beri dulu pelembang yang kita maksudnya pelembang di jaman kesultanan pelembang dia itu negeri pelembang artinya Sumatera Selatan secara umum dengan ibu kotanya pelembang dari salam jangan sambil salam miskomunikasi jadi mau menantai gak? ya ada aturan kalau di soal bebaso soal baso pelembang ini kan ada duo kasar hari-hari ada dua tingkat satu tingkat baso sehari-hari tingkat pertama adalah baso halus yang biasa dipakai oleh orang pelembang yang bebangso ya nah yang bebangso ini kan ngomongnya lembut apalagi dengan maki baso yang semacam keromoh inggil yang bebaso tadi lemak nih ya dengarnya itu lembut namikulo kemas sari sinternaminikor nah gitu ngomong tapi harus nonton main nih kak main nih iya sangkinnya sangkin sopan majeng diaturin majeng diaturin wang cek nah itu itu sendok piogo itu nah ini yang yang tidak ditahukan oleh orang pelembang pada umumnya dan mungkin para penonton orang daya ini juga gak tahu itu kak nah ini yang kita kupas sehari ini bahwa ada di pangku sehari dijunjung itu perlu kita gali lagi artinya jangan malu kita sebagai orang pelembang kalau kita punya kearifan lokal yang tinggi nilainya makanya ada di pangku sehari dijunjung ini perlu kita galakkan lagi dan kita piralkan lagi kak iya bagi masyarakat pelembang apa dapat dasar nilai ini inilah yang mungkin kalau kita implementasikan dasar nilai ini bisa menyatukan orang pelembang yang selama ini mungkin belum bersatu kalau kita pahami dasar-dasar nilai kita itu baru adat di pangku sehari-hari dijunjung adat di pangku sehari-hari dijunjung kemudian ada apa namanya turunannya lagi kan pepatah-pepatah lamu oh iya 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 kan pantun-pantun pepatah itu misalnya yang belambungan digemeti dihimpunkan dihimpunkan jadi yang berserakan kemana-mana dijadi kesikok yang luncuk dibuat puting itu kan jangan meruncing suasana jangan menyulitkan iya menyulitkan yang luncuk sudah itu buat puting nah yang tadi penting ini kan hilang banyak pepatah-pepatah pelembang ini hilang karena memang tidak ketutup itu tadi dengan budaya global mungkin enggak maksud juga budaya-budaya baru ini ya pertama ada di budaya yang kalau kita melihat Sriwijaya itu nyingok Sriwijaya yang mana itu kalau kita ngomong Melayu secara umum ya Melayu-Melayu yang berkembang di Riau dimana-mana kan nah pelembang ini kan punya sebenarnya melayu pelembang ini tetapi dipeduli ke hilang hilang itu akhirnya kita kehilangan dasar nilai nah kita cuba lagi melalui kesultanan pelembang Darussalam kita cuba himpun lagi dasar-dasar nilai itu dan itu menjadi pedoman kehidupan kita selain yang memang sudah ditentukan oleh syariah artinya kalau boleh simpulkan bahwa ada di pangkut syariah masuk ke semua sendi-sendi kehidupan kita sehari-hari jadi artinya kalau kita gali lagi itu ujung-ujungnya ada di pangku syariah di junju tinggal kita sekarang ini masyarakat pelembang penonton Bang Dayat juga ini apakah kita gala apa nak hidup ini ini Kak mau sebagai closing statement Kakak sebagai penutup kalau Bang Dayat jelas kalau Bang Dayat sudah jadi jargon sudah jadi jargon sudah jadi komitmennya sudah jelas dan tentu kita ngajak ngajak terutama uang pelembang negeri pelembang sebab kalau tidak kita siapa lagi kalau nak ngarep ke uang tidak mungkin nah kita coba kita angkat lagi kita gali lagi bertahap ya kita gali lagi kita angkat lalu kita teman-teman macam ini berdiskusi berdialog muat buku mangkuk 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 terdokumentasi di apa yang dikau mangdayat ini luar youtube konten youtube benar nah ini penting jadi sejak ada konten youtube mangdayat ini kalau komen-komen itu publikasinya luas selama ini tidak paham jadi paham pecah tradisi jandok ngedok ke jandok ngedok ke jandok ngedok ke jandok ngedok ke jandok oh emang ngedah ya gak pernah nengar kan gak pernah nengar kan gak pernah nengar kita tulang nah itu sebenarnya ada kaitan juga ada di bangkus ada diung ketika kita nak pindah rumah nak berhali rumah ini sebelum ditempat ke ditedok-idok jandok dengan diisi dengan kegiatan keagamaan adanya adat dan syariat memang benar-benar penyatu paling tidak tradisi itu adalah untuk mengalihkan atau mengeliminir image tentang jando image tentang jando sekarang itu kan terlalu negatif bias gender kalau diisi perempuan tapi dengan adanya itu jando itu ternyata bermanfaat tidak sebasingan tidak sebasingan jadi jangan negatif image terhadap jando uang pelembang menempatkan jando itu adalah uang uang yang mulio sebelum pindah rumah jando dulu kenapa jando ini memang ternyata dia apa nama kuat iman kemudian tahan dalam kehidupan sehari-hari dipilih pulau yang kacak ngaji yang amanah gitu tidak sebasingan jando artinya uang pelembang menempatkan perempuan dalam hal ini jando pada tingkatan nah lempar lagi nih kalau ngomong betino perempuan ini sudah dibahas oleh ratus induhun dalam dalam undang-undang sebuah jadi memang gender walaupun kita tetap dalam apa namanya kerangka atau bangunan berpikir patriarki tetapi ternyata pelembang ada sisi yang menghargai perempuan dan itu sesuai dengan hukum sari'at juga di quran ada surat an-nisa jadi artinya kesimpulannya kakak sama kita sama kula setuju bahwa ini memang harus dipestarikan kita galakkan sebagai kesimpulan kak E kemudian kita lah tugas kita untuk menyampaikan kemas ke generasi-generasi berikutnya bukan budayawan baik bukan juga toko adat bukan hanya pemerintah tapi kita galah-galah seluruh masing-masing kita harus sedot perang artinya minimal di keluarga masing-masing mengajarkan tentang Sondok Pyogo ada di pangku saya dijunjung mungkin itu kak E baik pemirsa penonton dari Mongdaya Channel mungkin ini ulasan kita kali ini bukan mungkin iolanian itu kebiasaan kak kebiasaan kak uang lembang itu kalau kita ini kan gak galak mendahului iya 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 iolanian iolanian jadi kita berharap ini memang menjadi apa ya menjadi satu gerakan lah kak ya gerakan gerakan kebudayaan kebudayaan kita mulai dari Kesultanan Palembang sudah mulai dengan lagu dengan tari dengan kehidupan kita sehari-hari balik masing-masing ke rumah masing-masing ajar ke tentang adat tentang adat adat itu penting supaya apa yang disebut dengan adat di pangku sehari-hari di jenjung itu memang benar-benar membungi mungkin itu saja salam dari saya kemas hari dan Kak Febri Alim Tani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih